Kembali lagi bersama saya di Band Review. Di video kali ini, saya akan mengulas mengenai salah satu band beraliran progresif metal yang cukup legendaris. Band yang akan saya ulas dalam video kali ini adalah Dream Theater. Untuk saat ini, band Dream Theater ini terdiri dari 5 orang anggota, yaitu John Petrucci sebagai seorang gitaris, Mike Mangini sebagai seorang drummer, James Labrie sebagai vokalis, John Myung sebagai bassist, dan Jordan Ruddard sebagai keyboardist. 5 orang anggota ini sebenarnya bukan anggota orisinil dari Band Dream Theater. Dan di antara 5 orang anggota ini, 2 di antaranya adalah founding fathers dari Band Dream Theater, yaitu John Myung sebagai bassist, dan John Petrucci sebagai gitaris. Dan untuk personel lainnya, itu sebenarnya adalah pengganti dari personel-personel yang sudah ada sebelumnya. Sebelum James Labrie sebagai vokalis memutuskan untuk bergabung dengan Dream Theater pada tahun 1991, posisi vokalis ini sebelumnya pernah dipegang oleh Chris Collins dan juga Charlie Dominici, namun pada akhirnya dikantikan oleh James Labrie. Dan James Labrie ini pasti bertahan hingga saat ini. Kemudian, Jordan Ruddard juga masuk pada Band Dream Theater ini pada tahun 1999. Setelah sebelumnya, posisi keyboard ini dipegang oleh Kevin Moore dan Derek Sherinian. Mike Mang ini juga bergabung pada Band Dream Theater pada sekitar tahun 2010-2011, setelah drummer sebelumnya, yaitu Mike Portnoy, memutuskan untuk keluar dari Band. Mike Portnoy ini sebelumnya juga sebenarnya adalah salah satu founding fathers dari Band Dream Theater ini, bersama dengan John Petrucci dan John Young. Dan pada akhirnya dia memutuskan untuk keluar. Satu hal yang menarik dari Band ini sebenarnya adalah bahwasannya setiap anggota dari Band ini memiliki skill atau keterampilan bermain musik yang berada di atas rata-rata. Nah, kalau kita lihat di beberapa Band ini ya, kan ada beberapa yang bisa dibilang dia Band ini menonjol di gitarisnya, namun bagian drummer dan bassist-nya atau vokalis-nya itu mungkin biasa saja. Ada juga Band yang vokalis-nya itu keren banget, tapi personel lainnya, skill bermusiknya bisa dibilang ya oke-oke aja. Nah, tapi untuk Dream Theater ini bisa dibilang bahwasannya setiap anggota ini memiliki skill yang luar biasa. Ya, bisa dibilang setiap anggota dari Band ini adalah orang-orang yang sangat berbaga. Sehingga tak heran apabila Band Dream Theater ini memiliki relasi yang cukup kuat dengan Berkeley College of Music dan salah satu mantan drummer mereka, yaitu Mike Portnoy, itu juga adalah salah seorang associate professor di Universitas Musik ini. Dan sejauh ini, Dream Theater ini sudah cukup banyak mengeluarkan album sejak mereka berdiri. Sudah terhitung sebanyak 14 album mereka rilis. Album pertama mereka dirilis pada tahun 1989 yang berjudul Wind, Dreams, and They Unite. Kemudian pada tahun 1992, mereka merilis album kedua mereka, yaitu Image and Words. Tahun 1994, mereka merilis album ketiga mereka yang berjudul Awake. Kemudian tahun 1997, Falling Into Infinity. Pada tahun 1999, mereka merilis Metropolis Part 2, Seen From a Memory. Kemudian pada tahun 2002, mereka merilis Six Degrees of Inner Turbulence. Tahun 2003, mereka merilis Train of Thought. Tahun 2005, mereka merilis Octavarium. Tahun 2007, mereka merilis Systematic Chaos. Pada tahun 2009, mereka merilis Black Clouds and Silver Linings. Pada tahun 2011, mereka merilis A Dramatic Turn of Event. Pada tahun 2013, mereka merilis album bersulisah subtitle atau Dream Theater. Pada tahun 2016, mereka merilis The Astonishing dan pada tahun 2019 atau tahun lalu, mereka merilis Distance Over Time. Nah, sekarang mari kita bicara berkaitan dengan musik-musik yang mereka rilis. Salah satu ciri khas dari lagu-lagu rilisan band Dream Theater itu adalah teknikalitas dari musik yang mereka buat. Setiap orang dari anggota band Dream Theater ini adalah para musikus berbaga, dan mereka memiliki keterampilan bermain musik yang berada di atas rata-rata. Sehingga, tak heran apabila musik-musik mereka itu memiliki aransemen yang bisa dibilang cenderung cukup teknikal. Salah satu contohnya saja nih, lagu-lagu mereka ini banyak yang menggunakan time signature yang tidak biasa. Musik pada umumnya itu menggunakan ketukan 4 per 4. Namun demikian, Dream Theater seringkali tidak menggunakan hal ini. Banyak lagu dari Dream Theater itu menggunakan ketukan yang bisa dibilang tidak biasa atau sering disebut juga sebagai odd time signature. Beberapa contohnya seperti misalnya ketukan 12 per 8, atau 8 per 8, 7 per 8, dan lain sebagainya. Tidak jarang pula dalam satu lagu, mereka mengubah berkali-kali time signature yang mereka gunakan. Salah satu contohnya saja, lagu mereka yang berjudul The Dance of Eternity itu mengalami perubahan time signature sebanyak 108 kali. Oh iya, sedikit fun fact saja, drummer Dream Theater yang saat ini, yang paling baru, yaitu Mike Mangini, itu kan memiliki set drum yang bisa dibilang cukup unik ya. Bisa dibilang berbentuk seperti sangkar burung. Kalian tahu nggak kenapa? Set sangkar ini sebenarnya memang dirancang secara khusus oleh Mike Mangini agar ia dapat memiliki kebebasan dalam bermain drum. Jadi ketika bermain drum, itu kan kita menggunakan dua tangan ya. Yang satu biasanya memukul, untuk memukul simbal, dan yang satu untuk memukul snare atau tom. Nah, set drumnya Mike Mangini, ini itu ada beberapa simbal yang itu dia letakkan di atas. Efeknya apa? Ini akan memudahkan dia untuk menggerakkan tangan dia satunya, untuk menggeser-geser, mengganti tom ataupun snare yang akan dia pukul. Jadi kan kalau misalnya kita main drum, itu kan biasanya kayak gini kan. Dan kalau misalnya snare itu ada sejajar di depan, itu kan ada kemungkinan ketika tangan yang satunya itu menyinggol tangan yang lainnya gitu loh. Nah, dengan set drum yang digunakan Mike Mangini, dengan simbal di atas, itu tangan satunya dia itu lebih bebas bergerak tanpa harus takut untuk tersenggol tangan satunya. Sehingga sebenarnya itu adalah alasan mengapa set drum Mike Mangini itu bisa dibilang tidak biasa dan cukup aneh. Karena sebenarnya alasannya itu cukup praktikal, ya agar memudahkan dia dalam bermain dan membebaskan tangan dia untuk bergerak secara lebih leluasa. Bicara soal Mike Mangini, sebenarnya ini kalau misalnya saya lihat dari fanbase-nya Dream Theater, itu masih saya lihat banyak orang yang masih belum bisa move on dari keberadaan Mike Portnoy, yang merupakan drummer mereka sebelumnya. Saran saya untuk kalian yang masih belum bisa move on, menurut saya memang, ya kalau bisa move on lah. Karena sebenarnya kedua drummer ini bisa dibilang memiliki style yang berbeda dan bukan berarti yang satu bagus dibandingkan yang lainnya. Menurut saya kedua drummer ini memang mereka sama-sama bagus, cuman memang kalau bisa dibilang mereka memiliki style bermain yang berbeda dan ya memang itu adalah satu hal yang wajar. Dan kalau misalnya saya lihat ini kan banyak yang bilang, oh Mike Mangini itu tidak sebagus Mike Portnoy. Saya agak kurang setuju dengan pernyataan ini karena memang kalau bisa dilihat dari track record-nya, Mike Mangini ini sebenarnya memiliki track record permainan drum yang cukup, bisa dibilang cukup luar biasa juga. Sebelum Mike Mangini bergabung dengan Dream Theater, ia sebelumnya pernah menjadi salah satu drummer untuk Ozzy Osbourne, yakni vokalis dari band Black Sabbath. Dan tentu saja Mangini terpilih sebagai pengganti Mike Portnoy, itu bukan tanpa alasan ya, salah satu alasannya ya karena Mike Mangini bisa dibilang memiliki talent yang luar biasa dan dia mampu mengimbangi permainan dari anggota band yang lainnya. Dan kembali lagi berbicara soal Dream Theater, salah satu keunggulan terkait dengan Dream Theater yang menurut saya agak sulit ditemukan dari band lain itu adalah Dream Theater ini berhasil untuk menjembatani antara permainan yang berbasis technical dan permainan yang berbasis feeling. Sering kita melihat sebuah band ketika mereka berusaha untuk menjadi technical, itu mereka secara tidak sengaja membunuh feeling dari musik-musik yang mereka buat. Di sisi lain, ketika sebuah band berusaha untuk menonjolokkan feelingnya, seringkali bagian technicalnya itu terbunuh. Nah, Dream Theater itu adalah salah satu band yang berhasil menggabungkan menjembatani keduanya. Jadi Dream Theater ini bisa dibilang, dia juga lagu-lagu mereka itu menurut saya banyak yang mencintai emosional, sangat emosional, mencintai emosi. Tapi di satu sisi juga secara technical musik, secara musikalitas itu luar biasa. Dan ya, Dream Theater ini adalah salah satu band yang berhasil mensinergikan kedua hal itu dengan cukup baik. Beberapa lagu favorit saya dari Dream Theater seperti beberapa contohnya, itu ada Lie, kemudian Take the Time, The Enemy Inside, One Day. The Enemy Inside ini menurut saya cukup menarik karena ini temanya membahas berkaitan dengan BTSG. Kemudian A Nightmare to Remember, On The Packs of Angel, kemudian Instrumently juga menurut saya itu keren banget. Dan berbagai macam lagu-lagu mereka lainnya. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Dream Theater ini adalah salah satu band favorit saya, dan ya saya harap dengan saya membuat video ini, saya bisa memberikan sedikit insight juga pada kalian berkaitan dengan Dream Theater. Jika kalian merasa video ini cukup membantu, silahkan tombol like, silahkan juga tekan tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi setiap ada video baru, karena saya mengupload video secara rutin setiap minggunya. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya yang lainnya. Terima kasih.